Terima kasih Anda masih bersama reportase Jawa Barat. Kepulangan Jemaah Haji asal Purwakarta, Jawa Barat diwarnai isak tangis keluarga. Keluarga merasa bahagia, orang tua, saudara, dan kerabat pulang ke kampung halaman usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci, Mekah selamat dan dalam kondisi sehat. Beginilah suasana kedatangan Jemaah Haji asal Purwakarta, Jawa Barat di areal tajuk Gede Bungur Sari Purwakarta. Isak tangis tak terbendung saat Jemaah Haji turun dari bus dan bertemu dengan keluarganya. Mereka berpelukan sambil tak henti-hentinya menangis. Usai melepas rindu dengan keluarga, petugas Jemaah Haji kemudian mengarahkan para Jemaah masuk ke dalam masjid. Selain untuk didata sesuai dengan alamat, juga diberi arahan oleh panitia Jemaah Haji. Menurut Kepala Kator Departemen Agama Kabupaten Purwakarta, Teddy Ahmad Cainuddin, Jemaah Haji Purwakarta ada dua kloter, yakni kloter 10 yang pulang hari ini berjumlah 408 orang, dan kloter 42 yang kini masih di Mekah. Sumpah-sumpah yang orang pulas petugas. Ada yang sakit apa yang meninggal? Untuk sampai hari ini, Alhamdulillah, Jemaah kelihatan bisa kalau fiam. Kalau untuk bahasa tinggal atau pusing-pusing dalam ini, dia baru turun dari kapal. Mudah-mudahan datang ke rumah kesehatan semua. Dan Alhamdulillah jumlah itu full, kedatangan full, pulang juga full 408. Sementara pihak kemerintah Kabupaten Purwakarta menyediakan mobil dinas sebagai fasilitas untuk mengantarkan para jemaah ke rumah masing-masing. Kita jemaah haji dipasilitasi dari mulai Jakarta, BIS, dan sampai rumah pun kita pakai mobil dinas Pemda Kabupaten Purwakarta. Jadi jemaah haji tidak usah repot-report, menyiapkan mobil untuk jemaah kita sudah siapkan sampai rumah. Setelah didata dan diberi arahan di tajuk kede, para jemaah haji pulang ke rumahnya masing-masing di antar mobil dinas pemerintah Kabupaten Purwakarta. Dian Firman Syah, Purwakarta.